Ya, halo selamat sore Pak Abru semua Masih terkait dengan motor yang sama Dan mumpung belum dipasang beberapa partnya Kita coba bikin dokumentasi Terutama terkait dengan pengapian mode DC platina Ini mumpung terlihat komponen-komponennya Belum dipasang tankinya Jadi kita bisa bikin dokumentasinya Ya, untuk pengapian mode DC platina Itu komponen utamanya tentunya karena DC dia aki Ini aki Kemudian aki ada stop kontak Stop kontak untuk memberikan arus Kemudian dari aki stop kontak Dia akan lari ke koil Koil Kemudian dia akan meletik melalui busing Melalui busing Supaya meletik itu ada komponen platina Nah, ini untuk on off-nya ya Nyambung putus Meletiknya itu Loncatan apinya itu adalah pas waktu terbuka Itu meletik apinya Nah, ciri khas untuk pengapian platina Itu biasanya ada kapasitor Atau kondensornya Bisa satu Bisa dua ya Kebetulan ini kita pakai dua Ya Ini fungsinya kapasitor Atau kondensor itu adalah Menjaga supaya Api tidak meletik di Platina ini Di daun platina ini Itu Ya, kalau untuk CDA ini sudah ada Nggak ada Nggak perlu Kapasitornya Jadi Urutannya Dari aki Arus Dibuka kontaknya Arus akan Ke koil Nah, ini Untuk yang Platinanya Ini ada Dua tipe ini Bisa Tipe pertama adalah Yang negatif Yang dipasangi Platina Bisa juga yang positif Untuk contoh ini adalah Yang negatif Negatifnya Jadi ambil dari masa Itu dari Bodi mesin ini Yang diputus Sambung putus Sambung putus Nanti akan bertemu Ini negatif Ini akan bertemu Di koil Jadi yang dari Aki itu Positifnya Yang disini Ketemu Dengan negatif Yang dari Bodi ya Dari platina Kalau platinanya Sedang posisi nutup Maka Arus Negatif Dari aki Itu akan Kesini Ke koil Dan yang Positif dari aki Setelah kontak Tadi juga akan Di koil Dan nanti akan bertemu Bertemu di koil Sehingga Ini akan melipat Gandakan arusnya Terlipat ganda Disini Besar banget Kemudian ketika Posisi platina Terbuka Maka Dari koil Ini akan mencari Apa Komponen terdekat Yaitu Di busi Yang dia akan meletik Itu di ujung businya Meletik disana Itu secara Prinsip dasar Untuk Pengapian Platina DC Simple aja Oke Itu dulu Terima kasih